Hai bertemu jumpa dan lagi saudara kali ini masih seputar tentang istri tua ini mungkin kalau diberi judul itu balada istri tua bagian kedua tapi orangnya lain dan pisahnya juga lain saudara itu ada di sebuah desa itu ada keluarga yang baik-baik saja juga anak-anaknya juga cerdas gitu tapi entah kenapa itu tergoda oleh seorang janda meskipun dari hubungan itu tidak apa ya tidak mempunyai anak tapi hubungannya begitu intens gitu orang-orang kampung itu juga sudah jengah mengingatkan karena sudah sering diingatkan juga gitu dan kondisi istri tuanya istri yang resmi itu juga sudah mulai menua dan ringgi sering sakit gitu tapi si suami itu juga sudah merasa bahwa si janda itu juga istrinya dan si istri yang resmi yang tua itu dia mungkin berpikir daripada repot mengurusi itu mending dia mengurusi anak-anaknya dengan sabar gitu atau anak-anaknya juga perhatian dan anak-anaknya juga marah saudara kenapa bapak seperti itu ya tapi istri yang tua istrinya yang resmi itu tidak ambil pusing dengan itu dia menjalani hidup dengan sabar dengan ikhlas semoga beliau tetap sehat dan tabah walaupun dari rawat mukanya itu saya melihat itu memang ada beban yang berat itu disamping sudah tua termakan usia itu juga berlaku suaminya seperti itu semoga kita tidak termasuk yang seperti itu saya menjadi tani salam salam